Hey guys, gue Amzata disini. Kita langsung aja masuk ke Site M1 dimana SCP-4335 ditahan. Nah, disini kalian bisa lihat gue ada di Save Fun Game dimana Site M1 dan SCP-4335 berada. Save Fun Game khusus untuk para peneliti Foundation. Kita langsung masuk aja ke dalam Site M1-nya ya, biar kita tur langsung dalam gimana isinya. Disini kalian bisa lihat ada pintu masuk ke Site M1 dan pasti ya isinya ya dalam banget. Jadi kita harus turun ke bawah tangga ini yang panjang ini. Nah, kita akan sampai di pintu awal ketika pengen masuk ke dalam Site M1-nya ini. Disana itu ada ruangan-ruangan yang dibutuhin untuk kebutuhan penanganan SCP-4335-nya. Nah, kalau ini itu ruangan dimana SCP-4335-nya ditahan yang nanti akan kita cek juga sebelum kesana. Sebelum masuk atau kemana-mana, kita harus buka shulker box merah ini yang isinya info dan barang-barang penting untuk kita semua. Baca dan pakai sebelum masuk ke Site M1. Disini ada buku wajib dan harus dibaca sama peneliti Foundation. Kita baca sama-sama ya. Di dalam ruangan ini ada makhluk yang bisa melukai dan menyerang siapapun yang melihat dirinya. Jangan lacak jika kau melihat asap dan tangkai daun warna hitam. Jika bisa, coba untuk melutup matamu dengan kain dan melulusri game ini menggunakan suara saja. Investigasi harus dilakukan jika SCP-4335 menyerang pemain-pemain Minecraft lainnya dan ketik tulisan ini di chat kepada mereka. Jika ada seseorang yang bertanya mereka ada di mana dan yang lain pergi ke mana, jawab kau tidak mengetahui apapun. Jika kau itu sebenarnya tahu. Beritahu pemain Minecraft lainnya untuk mematikan game mereka dan segera untuk melapor ke direktur penahanan SCP-4335. Jika kau merasa mual, pusing, atau hilosinesis secara suara atau penglihatan, keluar dari game Minecraft ini, hancurkan komputer yang kau gunakan dan serai gerat telepon ke nomor 555-0162. Dan yang terakhir, bilang kepada mereka bahwa kau mengalami fenomena ulang. Maka, kau akan dijemput dan diamankan oleh Foundation. Nah, disini juga ada salinan buku dari dokumen asli SCP-4335, tapi ya kita nggak baca semuanya disini dan nanti akan gue jelasin ke kalian semua tentangnya. Kalau udah, kita harus ambil semua barang yang ada disini dan pakai, biar kita aman dari SCP-4335. Ini barang yang wajib harus dibawa sama personal foundation disini. Tentunya akan gue ambil semua. Wajib banget harus bawa barang yang ada disini, karena bisa buat crafting dan lain-lain. Setelah gue ambil, sudah saatnya gue akan memakai armor dan pelanatan yang dibutuhkan untuk diri gue sendiri biar aman dari SCP-4335. Nah, karena kita udah siap dan lengkap, saatnya kita tur ke dalam Esite M1 dulu ya. Disini ada Villager Breeder, tempat dimana ya kita populasi villager di Minecraft karena kita butuh barang yang dibutuhin. Dan ya, salah satu yang paling cepat disini ya kita spawn banyak villager disini. Wah, main karter rusak nanti dibutuhin deh. Disini ada Animal Farm, untuk kita farming wall-wall yang dibutuhin dan juga stok makanan buat kita survive disini. Tentunya, jumlahnya lumayan banyak ya. Kita langsung saja ke ruangan selanjutnya aja ya. Disini ada Wheat Farm, dibuat dengan Redstone Faber otomatis untuk kita ngakuin ini, ya secara otomatis. Stok makanan dan item disini seperti Animal Farm yang disebelah. Dan kita punya Trading Hall, tempat dimana kita buat trading item-item yang dibutuhin sama villager yang ada di ruangan sebelah kayak tadi. Dan ya, jumlahnya banyak banget disini. Tunggu, kita cek ke farmer ini apa tradingnya bagus. Dan ya, emang bagus dan cocok buat disini. Ada Sugar Cane Farm, gak terlalu penting sih. Tapi disebelahnya, ada kamar para personel yang bekerja di site M1 ini. Dan oh, disini juga ada catatan insiden kecelakaan yang terjadi yang nanti akan gue bahas semuanya belakangan aja. Ya, karena kita disini nasi tour. Disini ada cas pribadi para peneliti foundation yang pernah tinggal disini. Isinya peralatan mereka yang semua kayak gue. Ya, mereka cuma bertiga doang. Disini juga ada peta area Minecraft-nya secara keseluruhan. Gak kelihatan kita tertutup. Dan oh, juga ada Ender Dragon Egg disini. Kita langsung aja jalan lagi dan disambut dengan ruang penyimpanan furnace juga enchanting untuk kebutuhan kita semua. Disini juga ada mineshaft untuk kita siapa tau kalian butuh iron atau diamond gitu ya kan. Kita lanjut lagi, gak lupa tentunya kita punya ruangan khusus untuk iron farm. Dan lumayan banyak juga ya hasil ironnya yang ada disini. Dan ini adalah pintu masuk ke site M1 bagian neternya. Nah, langsung aja yuk masuk ke neternya. Disini kita turun lagi lewat tangga dan ada dua arah. Kita ke kanan aja dan disini kalian bisa lihat ada neter word farm buatan kita sendiri di neter ini. Dan sebenernya kita bisa aja sih. Tapi ini belum selesai ya moon. Jadi kita gak usah kesana dan langsung balik aja ya ke dunia awal tadinya kita. Dan langsung masuk ke tempat penahanan SCP-4335. Nah, kita saatnya masuk ke dalam containment room-nya. Nah, tapi kita harus bikin boat dulu disini. Karena ada S dan biar cepat kita pakai boat aja ke tempatnya. Dan saatnya kita berseluncur. Let's go! Kita udah sampai di depan pintu ruangan SCP-4335. Dan tentu saja ada penanganan mythical agent sebelum kita masuk. Ya, kita masuk aja lah langsung. Disini ada catatan tabel anomali yang kalian lihat. Dan ruangannya besar ini adalah ruangan untuk menahan SCP-4335. Luas banget lah pokoknya kalian bisa lihat. Disini kalian lihat ada shulker yang sama dengan untuk personel tadi. Dan juga beberapa item peralatan yang juga dibutuhin ketika pengen masuk ke dalam ruangan 4335. Dan juga air. Oh iya. Gue butuh air siapa tau kebakar atau semacamnya ya kan. Ini ruang kendali jika SCP-4335 lolos. Dimana site M1 akan diledakkan seluruhnya jika SCP-4335 kabur dari tempatnya. Dan ruangan besi serta air banyak ini adalah ruangan dimana SCP-4335 ditahan. Ini semua demi kenyamanan agar SCP-4335 tidak keluar dari sel penahanannya dia. Dan kalau kalian penasaran, sebenarnya ini tuh punya 3 lapis. Dan setiap lapisnya dengan iron block yang juga diisi dengan air sampai penuh di setiap lapisannya tersendiri. Dan ketika masuk ke bagian atas penahanannya ini, kita bisa lihat ratusan chicken yang ada disini. Karena mereka penting. Tapi gila gue ngalik banget disini. Di atasnya juga ada kolam yang terbuat dari lava untuk penanganan yang siap untuk menghancurkan ini semua. Ayam-ayam yang ada disini tuh penting banget. Karena ayamnya bakal ngeluarin telur atau item yang nantinya akan dijadiin makanan untuk SCP-4335 nya itu sendiri. Harus ada banyak karena SCP-4335 harus diberi makan 24 jam setiap harinya. Tentunya nanti telur-telurnya ditanggap sama hopper yang ada di bagian bawah dari ruangan SCP-nya ini. Yang nanti ditaruh di dalam sistem redstone untuk beri makan SCP-4335. Jika kalian penasaran, nanti hoppernya bakal ditransfer semua ke bagian hopper yang ini yang masuk ke dalam dropper untuk ngasih makan SCP-4335. Kalian bisa lihat kan telur-telur yang dilempar dan dibuang ke dalam box penanganan SCP-nya tersebut untuk dimakan dia. Keren bukan? Dan kalian bisa lihat ini adalah ruangan untuk menahan SCP-4335-nya sendiri. Tempat dimana dia tinggal disana dan ditahan oleh foundation. Ya, karena ia sangat berbahaya untuk ada disini. Meski makanannya harus aktif setiap saat biar dia nggak bosen dan mencoba untuk kabur di tempat ini, maka itu sangat penting. Bagian dari atas ruangan ayamnya juga ada kolam terbuat dari lava yang juga dibawahnya lapisi dengan banyak TNT-block. Nah, sekarang kita cek ruangan untuk aktifasi menghancurkan seluruh site-nya ini. Saat kita masuk, bakalan ada tiga pintu yang menghadang kita dan pada akhirnya akan ada meme tick kill agent yang ditaruh di dalam ruangan ini untuk keamanan kita semua. Disini ada lever di atas yang gue saranin jangan dipencet atau seluruh site M1 bakalan hancur. Itulah isi dari ruangan pengendali kehancuran ini. Nah, ia tuh harus dicek setidaknya sama satu personal foundation, apa redstone-nya nggak error, atau semacamnya pake ender pearl untuk kesana-kesini biar enak. Dan kalian bisa lihat lagi tuh, telur-telur yang dari atas keluar untuk ngasih makan SCP-4335 setiap saat. Keren bukan? Dan kalau kalian minta gue untuk masuk ke dalam, eh nggak deh, gue nggak mau. Nanti aja kapan-kapan aja ya. Dan video untuk pembahasan SCP-4335 nantinya akan gue upload dalam waktu beberapa hari ke depan. Jadi, jangan lupa untuk selalu update-update dengan kita dan jangan sampai ketinggalan video pembahasan SCP-4335. Jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect. Terima kasih kerana atas self-sidak. Terima kasih kerana katanya.